Intro Oke guys, jumpa lagi dengan saya, Niko Boygan Oke guys, kali ini kita akan membuat minuman Minuman stroberi dicampur susu plus madu Ini yang berbeda guys Gulanya menggunakan madu Kemudian cara masak stroberinya juga agak beda nih dari yang biasanya guys Yang pertama adalah kita siapkan dulu stroberinya ya Kita potong-potong dua Kemudian kita juga ada potong-potong kecil Nah ini potong-potong kecil ya Oke setelah cukup Potong-potongan untuk yang kecil maupun yang besar Nah kita sisikan satu ya guys Nanti buat hiasan Stroberi utuhnya Nah ini adalah yang potongan Potongan dua tadi Oke selanjutnya Yang kita potong dua tadi Stroberinya kita masak ya guys Nah kita masaknya campur air sedikit ya Biasanya orang tidak menggunakan air untuk memasak stroberi Kenapa? Karena tekstura stroberi memang sudah mengeluarkan air Tetapi biasa dicampur gula Nah gula ini kan kalau dia sudah dipanaskan dia akan mengeluarkan air kan Nah kita tidak menggunakan gula Makanya disini saya menggunakan air sedikit Ya untuk memancing sehingga tidak kering stroberinya nanti Kita masak dengan api kecil ya Sampai dia mendidih Sampai dia empuk Tidak hancur ya guys Jadi masih ada tekstur untuk bentuk stroberinya ya Seperti itu Ya seperti ini ya guys Bentuknya Oke setelah matang Nah ini sudah saya dinginkan Kemudian saya taruh di gelas Nah di bawahnya itu saya taruh madu guys Ya Jadi madu itu pertama kali kita taruh di gelas Untuk penyajiannya Ya Kemudian di atasnya baru ditaruhnya yang stroberi tadi Yang sudah dimasak Oke Kenapa kita taruh madu di bawah? Karena madu ini kan kalau misal kita aduk nanti dia akan Mengurangi warna merah dari stroberi ya guys Sehingga dia taruhnya di bawah sekali pertama kali Ya kemudian kita taruh stroberinya Baru kita gunakan apa es ya Kalau kita suka dengan es ya Setelah itu kita campur dengan susu Ya Bisa dengan susu soya atau susu sapi ya guys Susu yang tanpa rasa ya Nah Ini dia Ya Setelah kita campur Ya Dalam satu gelas Seperti ini Ya bentuknya Nah Apakah madunya sudah cukup manis? Kita coba ya guys Kita aduk Rata dulu Ya Agar madunya Bercampur ya Karena stroberi ini kan asem ya guys Jadi kita Berikan madu Sesuai dengan selera kita Mau manisnya seperti apa Tidak menggunakan gula ya guys Walaupun pemanis-pemanis Lainnya Selain madu Nah kita coba ya guys Rasanya Hmm Cukup guys Ya Pas manisnya nih Oh coba sekali lagi Enak mantap nih guys Nah Sudah pas ya Oke Jadi manisnya sudah pas ya Setelah itu ya Kita berikan Topping Strawberry Yang sudah kita potong-potong Tadi guys Nah Ini dia Ya Jadi kenapa dia tidak kita aduk-aduk Seperti yang tadi Ya karena nanti Kalau dia ini ke bawah Tidak bagus guys Ya Penampilannya Jadi ini Kita kasih topping di Terakhir Setelah rasanya sudah oke Ya Nah ini dia Penampilan sudah jadinya guys Wah Mantap guys Bukan hanya penampilannya yang mantap ini Rasanya pun mantap guys Bisa dicoba di rumah Ya Jangan menggunakan gula Ataupun susu kental ya guys Oke guys Terima kasih Semoga Teman-teman semua terinspirasi Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya